Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, hadiri Sosialisasi Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Sekaligus melantik 25 petugas UPZ dari 25 masjid yang ada di wilayah Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, selasa 11 April 2017. Dalam pelantikan ini, Fitrianti Agustinda menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palembang untuk membayar zakat karena merupakan kewajiban. Dengan membayar zakat, masyarakat secara tidak langsung juga membantu Basnas Kota Palembang dalam program Bedah Rumah dan membantu anak-anak kurang mampu. Kota Palembang ayo dong, kita bayar zakat ya, ini memang kewajiban kita sudah ditentukan Allah SWT dan manfaatnya luar biasa bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Seperti kita ketahui Basnas sendiri mempunyai program Bedah Rumah, juga bisa membantu anak-anak sekolah yang kurang mampu. Sementara itu, M. Saim Marhadan, Ketua Basnas Kota Palembang. Pembentukan UPZ di Kota Palembang baru pertama kali diadakan, dan program ini akan dilanjutkan di semua kecamatan yang ada di Kota Palembang. Jadi kalau sosialisasi kita baru hari ini pertama disini, tapi insya Allah kita terus, jadi beberapa kecamatan di Kota Palembang akan kita lakukan sosialisasi, sehingga tidak ada yang namanya nanti, oh kami tidak tahu kok dengan peratur. Terdapat dua kategori UPZ, yakni UPZ yang ada di kecamatan yang bertugas untuk menghimpun dana dari para aparatur sipil negara, dan untuk UPZ yang ada di masjid bertugas menghimpun dana dari masyarakat. Untuk UPZ dari setiap kecamatan sendiri, ditentukan dari jumlah masjid yang ada di kecamatan tersebut, karena satu masjid harus memiliki satu UPZ.